sabar pak, ini mama sudah di jalan pulang tapi meli mau singgah beli es krim dulu pak, meli mau beli es krimnya sekarang, pokoknya sekarang ya iya iya, sabar kan kita sudah di depan penyul es krim tunggu sebentar ya mel, hp mama bunyi, kamu jangan kemana-mana ya itu apa ya di tengah jalan wah ternyata kado mama hari ini hari pertama di tempat yang baru semoga aman, terkendali, tidak terjadi apa-apa permisi pak, bapak setonya ada oh iya, saya sendiri, kamu Lisa ya, pindahan dari Mikswe Jalan Agung iya pak, saya Lisa, karyawan yang dipindahkan dari Mikswe Jalan Agung ke Mikswe Jalan Cikarang ini oh, berarti hari ini, hari pertama kamu kerja di sini ya hmm, sistemnya sama kok, sama kayak di Mikswe sebelah tapi, apapun yang kamu ingin tanyakan, kamu tanyakan sama orang yang di sana namanya Anton, apapun itu, kamu tanyakan saja sama dia oh, iya pak, terima kasih iya, sama-sama kalau begitu, saya pulang duluan ya soalnya masih ada hubusan yang harus saya kerjakan di luar sana hai, kamu pindahan dari Mikswe Jalan Agung iya mas, kenalin, saya Lisa saya Anton jadi, bedanya Mikswe di sana dengan Mikswe di sini itu, di sini 24 jam oh, iya mas, jadi, apa yang harus saya lakukan? sistemnya sama, hanya saja pelanggan di sini itu tidak terlalu ramai oh, seperti itu kalau begitu, mas sudah bisa pulang nanti saya yang gantiin oke, semangat ya, jaga malamnya hmm, ngantuk sekali mana, nggak ada pelanggan lagi bikin bosan Kak, pesan es krimnya satu oh, tunggu sebentar ya, adek saya bikinin dulu dasar anak-anak makan es krim tengah malam anak kecil jam 2 malam sendirian kemana anak kecilnya, apa saya halusinasi karena mengantuk ah, tidak, tidak selamat pagi, Lisa gimana semalam jaganya, aman? aman, mas cuma, mungkin karena malam pertama jadinya ngantuk oh, iya awal-awal memang kayak gitu oh, iya, mas nanti cepat atau lambat juga akan terbiasa, kok udah, balik, Gi istirahat nanti malam kan masih jaga iya, mas ini sudah ngantuk sekali pengennya lebahan aja oh, iya, lupa tadi malam, nggak ada anak kecil kan yang datang belanja ah, anak kecil kok mas Anton tahu sih kalau tadi malam ada anak kecil yang datang belanja iya, nggak usah dipikirkan dia memang penunggu tempat ini hmm, kamu pulang aja istirahat sebentar jangan malam lagi apa yang terjadi ya sama anak kecil itu ah, nggak usah dipikirin aku sudah mengantuk sekali eh, Lisa kamu sudah datang ya eh, iya, mas baru datang kok mas belum pulang ini baru mau pulang soalnya tunggu kamu dulu biar miksuwe nggak kosong yaudah, mas pulang istirahat aja sekarang oh, iya, kunci loker dimana ya lupa tanya lah, udah nggak ada cepet banget hilangnya mas Anton kayak hantu aja aduh, apa saya salah lihat lagi kok ada anak kecil ya, itu siapa ya Lis, Lis bangun kenapa kamu tidur disini hah kok saya bisa tidur disini apa kamu digangguin sama anak kecil itu lagi hmm, nggak mas kalau begitu saya pamit pulang dulu ya mas hahaha ini masih malam, Lisa apa semua ini hanya mimpi tapi rasanya seperti nyata kenapa miksuwe disini seperti ini ya andai saja ibu, ibu ada hantu di miksuwe sana tolong saya bu tolong saya bu tolong tenang mbak tenang miksuwe apa mbak maksud disana kan lahan kosong tolong 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton